Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Alhamdulillah aku dapat kiriman baju dari Bandung Ini tuh ada alamat sosmednya dan juga alamat kontaknya Semuanya bakal aku cantumkan di deskripsi ya teman-teman Nah bismillahirrahmanirrahim Sekarang aku mau buka baju pertama Konteksnya tahun ini tuh kita mau pake serba coklat, milo atau coksu Pokoknya mah yang mirip-mirip Dan ternyata ini cucu meyong banget bunda Bahannya keringkel tapi super adem banget Kayak baju habis dari kulkas bun Nah ini yang kedua ada bahan apa ya namanya ya Kayak katun gitu tapi mengkilat warnanya denim Dan masya Allah bunda pas aku pake Kayak model-model majalah ya Sumpah bun asli cantik banget Ini tuh aku pake ukuran L ya bun ya masya Allah Aku gak nyesel nih dapet kiriman dari Sanema Ya Allah gusti cucu meyong Emang ya harga itu tidak akan membohongi kualitas bunda Ini tuh keringkel super premium Supernya super premium Jadi dipakenya tuh adem dingin banget Gak ada tuh sensasi gerah-gerah atau apa Ih pokoknya mah tidak ada ya Allah centilnya aku Dan sekarang aku mau cobain baju yang kedua Jika ibu haji amin ya lobal alamin Lihat dong bun Ini tuh model gamis tapi yang semata kaki gitu ya bun Bisa pake erok hitam atau pake celana kulot Bahannya itu bahan apa ya Kayak katun tapi tebel dan rada-rada mengkilat gitu Tangannya juga ngebalon Terus ada kancing dua Ada saku kanan kirinya juga Dua-duanya yang milo ataupun yang denim itu busui friendly ya temen-temen Jadi kalo ini full kancing dari atas sampe bawah Kalo yang milo tadi itu ada slatingnya Lihat dong masya Allah aku centil banget Soalnya bunda beneran deh selama aku pake gamis Baru kali ini aku nemu gamis yang bener-bener nyaman dipake Dan juga apa ya keren gitu loh cucok meong Bener-bener ya produk dari Sanema ini tidak gagal bun Lihat dong ya bahannya detailnya kayak gini nih Ya kan Bagus banget halus Halus lembut sutra dan mengkilat Aduh aduh pokoknya bunda wajib beli Kalo mau beli semua linknya aku taro di deskripsi ya Ada tiktoknya Ada sopinya Website dan juga kontaknya Pokoknya melengkap aku taro di deskripsi ya temen-temen Jangan lupa di order Pokoknya supaya lebaran kita bajunya samaan Dan juga gak ada tuh drama gerah-gerahan Oke bund terima kasih Nah setelah nyobain baju Sekarang kita menuju ke dapur Ya walaupun aku hari ini belum berpuasa Karena lagi halangan Tapi aku tetep mau masak ya Buat babang dan juga bapake Karena aku sama cece itu kita lagi samaan Lagi dapet Aku tuh hari ini mau bikin karedok Terus bikin bala-bala Dan juga ikan goreng Kerupuk jangan lupa ya Kalo ada karedok itu harus ada kerupuk Nah ini ikannya Aku buang-buangin dulu sisiknya Kemudian aku buang-buangin juga isi perutnya Dan dicuci sampe bersih Aku tuh kalo beli ikan gak jauh ya bund ya Dari ikan tongkol Ikan japu Atau ikan jajambean Itu aja bund Gak pernah yang aneh-aneh Paling juga kalo lagi beli ikan di pinggir laut Yang dibeli itu cumi Atau enggak ikan teri Ikan teri yang kecil-kecil digoreng pake tepung Masya Allah enak banget tuh Nah ini untuk ikannya Aku rebus sederhana aja ya bund ya Pake kunyit Kemudian apa tadi Asam jawa Garam Dan juga mecin Karena setelah direbus Ikannya itu mau digoreng Dan disambel gitu Ya rencananya sih Buat makan sahur Tapi kalo memang buka puasa Pengen makan ikan goreng Yaudah tinggal goreng aja gitu Tapi kayaknya kurang nyambung deh Kalo makan karedok Sama ikan goreng Kalo suamiku sih lebih suka ini Karedok itu sama kerupuk Atau sama bala-bala Udah cukup Orang Sundama memang sesimpel itu bunda Makan sayur dan juga sayur Lauknya sayur Sayurnya sayur Kumahaita Nah kayak gini nih contohnya Sayur kol Dan juga wortel Daun bawang Mau dijadikan bala-bala Nanti sayur kol Kacang panjang Mau dijadikan karedok Jadi judulnya itu Kol makan kol Ya enggak papa Yang penting endolita sonata ya bund ya Nah ini untuk bala-balanya Aku pakaikan irisan kol Kemudian wortel Dan juga daun bawang Supaya nanti Aromanya itu Lebih wangi Ceritanya kan gini Tadi tuh aku nyuruh Babang hilal ke depan A Beli sayur ke depan Sok A Mau sayur apa Pilih aja sendiri Gitu kan Nah dia tuh pengennya kangkung Pengennya tumis kangkung Sama ikan suir Dijadikan satu gitu Tapi karena udah kesorean Jadi kangkungnya habis Dan dia pulang Bawa kacang panjang Piot Aku bilang kan Ya aloh Kenapa Ini kacang panjang Pewet dibeli Dia bilang Enggak ada lagi Sayurannya udah pada habis Udah sore Yaudah deh Aku bilang Bagaimana kalau kita bikin karedok Terus katanya Oke gitu Karena tadi rencananya itu Mau numis kacang panjang Ya bund ya Cuman pas aku lihat Kacang panjangnya udah Pewet-pewet banget Terus kata bapak kek Yaudah deh Dibikin karedok aja Supaya digerus-gerus Sama bumbu kacang Oke lanjut dulu Ke bala-balanya Temen-temen Ini aku tambahin Tepung terigu Kemudian aku tambahkan Bumbu racik ikan goreng Tadinya aku mau pakai Sedikit aja Tapi ternyata kagok Cuman sedikit lagi Habis Yaudah semuanya aja deh Dan aku juga tambahkan Sedikit garam Dan apa ini ya Kaldu Kalau gak salah Terus kasih air Diaduk-aduk Sampai rata Kalau bikin bala-bala Airnya jangan kebanyakan Ya bund ya Cukup lembab-lembab Kayak gini aja deh Nah karena ini Kayaknya kurang terigu Jadi aku tambahin Lagi tepungnya Supaya nanti Pas digoreng itu Gak buyar ya bund ya Oke lanjut dulu ya Ini aku mau Cuci sayur kacang panjangnya Yang buat karedok Setelah itu Aku pindahkan Kedalam wadah Dan aku mau Iris-iris Kolnya lagi Tadi tuh Ah Hilal Aku suruh Beli sop-sopan 5 ribuan Tapi isinya Cuman kol Wortel Sama daun bawang Dan Alhamdulillah Dikasih lumayan banyak Jadi kolnya itu bisa dibagi dua Buat bala-bala Dan juga karedok Kebetulan di kulkas juga Masih ada sisa timun 2 siki Jadi aku mau pake semua aja ya Supaya gak peot Supaya gak kemakan Dan tidak terbuang Sedangkan untuk kacang tanahnya Kebetulan Kemarin tuh pas aku bikin Kacang sembunyi Masih ada sisa bun Jadi pas pisahan Kebeneran gitu ya Kacang tanahnya kepake Timunnya kepake Jadi aku gak buang-buang Makanan Gitu bun Nah lanjut ya Ini kita goreng Bala-balanya dulu Oh iya bun Ngomong-ngomong Ini aku lagi pake Wajan dari Flying Fish Ini tuh anti lengket Dan pastinya Awet Sampai tujuh turunan Bener loh bun Biasanya kan Kalau panci-panci Anti lengket Zaman sekarang Pasti ada masanya ya Suatu hari tuh Bakal mengelupas Bakal kegesek-gesek Dan anti lengketnya Bakal hilang gitu Kalau dipake juga Membahayakan Tapi Kalau wajan seperti ini Dari bahan stainless Insya Allah Aman Sampai tujuh turunan Jadi buat bunda Jangan lupa Di check out ya Pokoknya Barang-barang Yang aku pake Semuanya Linknya aku taruh Di deskripsi Oke Nah sekarang lanjut Kita bikin kare doknya Ini yang pertama Aku mau goreng dulu Kacang tanah Kemudian untuk bumbunya Aku pake Dua cabai rawit Kencur Dan juga garam Jangan pake mecin Atau penyedap ya temen-temen Karena nanti rasanya Bakal aneh Maafkan Ini kacangnya Telat ngangkat Dan akhirnya Tutung menjadi warna hidung Tapi tenang aja bun Ini tetep enak Ko rasanya Dan setelah itu Jangan lupa Dikasih gula merah Secukupnya aja Tergantung selera masing-masing Kalo aku sih Sukanya pedas-pedas Manis gitu ya Jadi gulanya agak banyak Tambahkan garam Jika lo memungkinkan Nah kemudian Ini masukin kacang panjangnya Diulek-ulek Jangan terlalu halus Tapi Nah setelah itu Masukkan juga timun Dan juga engkol Aku gak pake toge ya bun Ya karena aku gak punya toge Jadi menghayal ajalah togenya Nah setelah itu Diaduk-aduk Sampai tercampur rata Nah terakhir Ini aku goreng kerupuk Udah deh jadi Selamat makan